PEMBANGUNAN RUMAH Kerapi Alwar dengan total Rp9.990.000 untuk peninggian lantai rumah selasa 9 Desember. Menurut Rohmat Nurholis, Koordinator Pelaksana Bedah Rumah PRM Kramatsari menyampaikan, program bedah kali ini yang mendapat adalah anak yatim piatu yang kondisi rumahnya sudah tidak layak huni. Untuk itu dirinya bersama pimpinan Ranting Mohamadiah Kramatsari bersama PCM Pekalongan Barat dan Lazismu Kota Pekalongan mempunyai program bedah rumah bagi anak yatim piatu. Untuk kali ini yang memperoleh adalah seorang warga Kramatsari, Amarudin Yulianto. Dengan pekerjaan rumah selama 3 hari dari tim Kokam Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, serta tim rehabilitasi dan rekonstruksi atau RRMDMC Kabupaten Batang. Untuk program bedah rumah kali ini kita melihat sasaran atau target itu dia anak yatim yang hidupnya sendirian di rumah ini yang kebetulan di sebelah masjid tempat kita berjamaah. Tapi rumah itu sudah kalau hujan, kalau kita diamkan saja kan kasihan. Jadi kita inisiatif dari Pembinaan Ranting Mohamadiah Kramatsari bersinasi dengan PCM Pekalongan Barat dan Lazismu Kota Pekalongan membuat program bedah rumah yang targetnya itu anak yatim tersebut. Yang pertama, Amarudin Yulianto dari Kramatsari. Untuk prosesnya berarti berapa lama? Untuk proses bedah rumahnya, untuk proses bedah rumahnya pemongaran sama fondasi itu satu hari, kemudian dari fondasi sampai ke atas sampai jadi itu satu hari. Totalnya ya dua hari, itu sebenarnya sudah bisa dipakai. Cuman kita finishing lagi biar lebih bagus lagi. Kalau timnya dari mana saja? Timnya kita dari Kokam Kota Pekalongan, bekerjasama dengan Kokam Kabupaten Pekalongan, terus tim RR Rehab Rekon dari MTMC Kabupaten Batang. Yang mengerjakannya itu kita bagi tugasnya dari Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan tugasnya pemongkaran dan pembuatan fondasi, kemudian dari fondasi ke atas, itu dari tim RR MTMC Kabupaten Batang. Dalam kesempatan tersebut, penerima bantuan merasa bersyukur dan senang atas bantuan yang diberikan Lazismo. Menanggapinya seperti apa dengan bantuan yang diberikan teman-teman, Muhammadiyah sendiri. Saya merasakan senang karena telah diberi bantuan bedah rumah oleh Muhammadiyah sendiri. Sebelumnya gimana mas? Apa rumahnya? Menyenangkan kau di sini? Sebelumnya rumah yang dipakai. Yang dipakai. Saya kalau banjir itu masuk sampai belakang sekitar 10, eh? 20 sentinan? Iya, mas. Tidak layak ya? Iya. Udah berapa tahun? Udah berapa kelakuan mas? Banjir rumah itu, banjiran itu. Saya ngalamin banjir kayaknya udah 2 tahunan. 2 tahunan ya. Senang tapi mas ya? Senang ya? Peripun bu, Napa rasanya dapat bantuan peninggian rumah sendiri bu? Ya Allah, Alhamdulillah. Mesti cukup. Ya Allah, terima kasih banget. Nangis. Senang bu, enggak? Selama ini kebanjiran bu rumahnya? Kebanjiran terang. Nah, kemarin itu segini. Oh, sati pinggang. Ya, sampai pinggang. Harapannya dengan bantuan ini sendiri seperti apa, Ibu? Mungkin nggak kebanjiran lagi atau seperti apa? Ya mudah-mudahan, nggak kebanjiran lagi. Untung, selamat. Muci syukur, selamat. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lazismo Kota Pekawongen, Sugeng Sutikno menyampaikan, untuk kali ini Lazismo telah mentasarufkan dua bedah rumah, yaitu di Keramat Sari atas nama Amarudin Julianto, yang rumahnya dibongkar total dan dibangun rumah yang lebih layak huni, serta rumah Ibu Separia yang ada di Kerapiak Lor dengan pemenahan rumah pada lantai dalam bentuk peninggian lantai rumah. Dirinya berharap melalui bantuan ini, penerima bisa hidup lebih layak dan lebih sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini, kita Lazismo Kota Pekawongen telah mentasarufkan dua bedah rumah, yang pertama di Keramat Sari, yaitu rumah dari anak yatim, usia di 11 tahun, Ahasmarudin Julianto. Itu kita bungkar total, kemudian kita dirikan lagi rumah yang lebih layak untuk ini oleh anak tersebut, dengan nilai rehat rumah sebesar 10.700.500 rupiah. Kemudian yang kedua, ini di rumah Ibu Separia, Kerapiak, dengan pemenahan rumah pada lantai. Karena pada waktu banjir, lantainya terendam banjir sampai seperut, sehingga beliau minta untuk dibantu meninggikan lantainya. Alhamdulillah kita tinggikan lantai, kemudian kita ganti dengan keramik, yang lebih bagus, dengan total biaya Rp9.990.000 rupiah. Harapannya Pak, dengan bantuan ini sendiri Pak, mungkin untuk masing-masing penerima. Kami berharap bahwa, baik pada Mas Ahmarudin Julianto, maupun Ibu Separia, ini bisa hidup lebih layak, dengan rumah yang dihuni lebih layak, lebih sehat, sehingga tentunya, mereka akan menatap kehidupannya dengan lebih baik. Sampai jumpa lagi.